Sampai jumpa di video selanjutnya. Tawuran dan bentrok antar warga serta kelompok remaja belakangan ini marak terjadi, bahkan hingga memasuki bulan Ramadan yang dianggap suci bagi umat Islam. Warga yang terlibat tawuran saling serang menggunakan batu, kayu, senjata tajam, hingga petasan dan kembang api untuk melukai lawannya. Ledakan kembang api dan petasan di tengah tawuran seakan membawa kita pada suasana di tengah pertempuran. Saat bulan Ramadan, peredaran petasan dan kembang api juga semakin meningkat dan tak sedikit yang akhirnya memakan korban. Iqbal, warga Ponorogo, Jawa Timur, harus kehilangan lima jarinya akibat terkena ledakan petasan. Pemuda 20 tahun itu pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Peristiwa itu terjadi di area persawahan di desa Sambilawang, Ponorogo. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan potongan jari korban di TKP. Saat kejadian, Iqbal bersama sejumlah temannya sedang bermain petasan berukuran besar di tengah sawah. Namun naas, salah satu petasan ternyata meledak di tangan Iqbal tak lama setelah sumbu dinyalakan. Setelah dilakukan penyelidikan, Satreskrim Polres Ponorogo menangkap tujuh tersangka kasus ledakan petasan yang menghancurkan tangan Iqbal. Selain menetapkan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti yang berasal dari rumah para tersangka. Di antaranya, ribuan selongsong petasan, pipa paralon, serta serbuk petasan. Ada larangan untuk barang tersebut dan sudah mengakibatkan bahwa korban terkena tangan sebelah kanan sudah hancur. Sekarang dari perawatan dan ini dari ketujuh tersebut memang secara bersama-sama. Mereka patungan dan mereka bekerja dengan bersama. Ketujuh tersangka yang merupakan teman main Iqbal pun harus ikut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka akan dijerat undang-undang darurat tentang kepemilikan bahan peledak dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Sementara itu, guna mengantisipasi tawuran dan penyalahgunaan petasan, polisi dan Satpol PP gencar menggelar razia di sejumlah daerah. Di DKI Jakarta, Kepolda Metro Jaya memastikan tidak mentolerir aksi tawuran dan petasan yang dapat mengganggu ketertiban di bulan Ramadan. Jajaran anggota kepolisian berpakaian preman dari Kesatuan Sabara Polresta Padang bergerak cepat menuju lokasi tawuran di kawasan Pantai Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Sesampainya di tempat kejadian perkara, para remaja tanggung ini langsung kocer kacir melarikan diri mengetahui kedatangan polisi. Polisi pun menyita parang bukti petasan pipa jenis meriam mercon yang kerap dinyalakan para remaja menjelang waktu sahur. Di Surabaya, Jawa Timur, Satpol PP Pemerintah Kota Surabaya melakukan patroli ketertiban di bulan Ramadan. Petugas menyisir sejumlah kawasan rawan tawuran dari tengah kota hingga ke area perbatasan. Dalam patroli itu, petugas menemukan sekelompok anak di bawah umur yang diduga akan menggelar Perang Sarung seusai sahur. Belasan anak-anak itu pun diimbau untuk pulang ke rumah dan tidak membuat keributan di bulan puasa. Petugas juga menangkap sejumlah pemuda yang kedapatan membawa meriam mercon. Sementara itu di wilayah hukum Polda Metro Jaya, aksi tawuran dan petasan kerap terjadi khususnya setelah jam sahur. Anak-anak dan remaja terlibat saling serang dan membunyikan petasan. Ke Polda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran mengatakan tidak melarang kegiatan sahur di jalan atau sahur on the road. Namun, ia menegaskan tidak mentolerir kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban di bulan Ramadan seperti tawuran dan membunyikan petasan. Saya tidak melarang kegiatan yang memiliki manfaat dan memiliki nilai ibadah. Yang saya larang adalah merusak kemuliaan bulan suci Ramadan. Dengan cara apa? Balap liar, membunyikan mercon, yang ujung-ujungnya tawuran. Untuk menjaga kenyamanan warga ibu kota, serta umat Islam yang menjalankan ibadah puasa, Polda Metro Jaya akan rutin menggelar operasi pekat selama bulan suci Ramadan. Warga pun juga diimbau untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat demi mengantisipasi terjadinya tindakan yang mengarah pada aksi kriminalitas. Tim Liputan, Turnback Crime, RTV Sobat RTV, kehadiran petasan dan kembang api pada bulan Ramadan memang memberi warna tersendiri lewat gebiar dan dentuman suaranya. Meski beberapa jenis petasan telah dilarang, namun masih banyak petasan dan kembang api yang masih memiliki izin edar. Lalu, apakah penjualan petasan masih ramai di peru warga? Tim Turnback Crime pun menelusuri ke beberapa pasar yang ada di Jakarta. Dan berikut liputannya. Untuk mengetahui bagaimana peredaran petasan di tengah masyarakat, kami pun berangkat dari kantor RTV di Setia Budi Kuningan, Jakarta Selatan menuju pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Dari pinggir jalan sudah terlihat sejumlah pedagang kaki lima yang menjajahkan petasan dan kembang api beragam jenis. Mulai dari petasan berukuran kecil hingga petasan besar yang ledakannya cukup keras. Harganya pun bervariasi dari kisaran ribuan hingga puluhan ribu rupiah tersedia di pasar ini. Salah satu pedagang petasan di Jatinegara, Jakarta Timur, mengungkapkan pada awal hingga pertengahan Ramadan, penjualan petasan masih sejenderung sepi. Perlahan mulai meningkat mendekati lebaran. Alhamdulillah sudah ada sih peningkatan, cuman kebetulan barangnya semuanya lagi pada kosong, banyak yang kosong juga dari tanahnya, dari pusatnya ya. Biasanya yang paling banyak dibeli tuh yang jenis apa sih Pak petasannya? Kembang api, kembang api aja, yang macam heavy, disco, sebetulnya disco, terus kembang api, disco preteng, itu aja. Kembang apilah yang tidak membahayakan atau tidak meledak. Kami pun melanjutkan penelusuran ke kawasan pasar gembrong Jakarta Timur yang lokasinya tidak jauh dari pasar Jatinegara. Tenda lapak pedagang petasan dan kembang api sudah terlihat dari pinggir jalan. Salah satu pedagang petasan menyebut, biasanya para pembeli adalah kalangan orang tua yang ingin memberikan petasan dan kembang api kepada anaknya. Ini petasan apa? Gangsing, Pak. Gangsing. Buat siapa, Pak? Buat anak, sih. Buat anak. Belinya berapa, Pak? Tadi sih beli satu sama ini tiga nih, yang apa? Banting. Oke. Beli petasan buat apa tuh, Pak anaknya? Dia buat mainan biasa aja, Pak. Di sehari-hari tuh dia buat iseng aja. Beneran ganggu, Pak. Ganggu? Dia kan kisah-kisahnya suruh agak jauh dikitkan rumah. Jadi juga kebakar juga dikau dekat rumah-rumah. Gelegar suara petasan memang memberi kegembiraan tersendiri bagi mereka yang memainkannya. Namun kewaspadaan dan kehati-hatian terlebih bagi anak-anak tetap harus diutamakan agar tidak timbul jatuhnya korban. Jadi ingat, sahabat RTV, meskipun petasan ini sudah memiliki izin edar yang dijual, namun tetap harus dampingi anak-anak di rumah dalam bermain petasan. Dari Jakarta, Salsabila Okatiri, dan Sarah Sintasahara, Turnback Crime RTV. Kriminolog menilai ada pengawasan yang lemah, sehingga para remaja melakukan tawuran di waktu sahur. Turnback Crime kembali, sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!